Halo pemirsa, hari ini kita akan belajar mengenai satu cara mudah untuk menggabungkan foto yang berbeda eksposurnya. Halo, nama saya William Lee atau biasa dikenal sebagai Nidalab. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa menggabungkan dua atau beberapa foto yang berbeda eksposurnya di Photoshop. Kita mulai saja. Pertama, disini sudah saya buka program Photoshop. Biasanya yang kita lakukan untuk menggabungkan foto adalah membuka file-nya dulu. Ya, disini ada dua buah foto yang akan saya gunakan. Saya buka. Foto pertama itu adalah foto light painting berupa kaligrafi Mandarin. Dan foto kedua adalah foto selfie. Kalau diperhatikan, kedua foto ini diambil menggunakan tripod. Tapi sangat jelas terlihat eksposur dari latar belakangnya itu berbeda. Nah, biasanya cara yang umumnya dilakukan untuk menggabungkan foto itu adalah dengan melakukan masking. Kita akan coba. Ini adalah cara yang biasa dilakukan. Kita masking. Kita berikan masking di sini. Di layer yang di atas misalnya. Lalu kita gunakan brush yang untuk menonaktifkan pixel yang ada di layer ini. Sehingga apa yang ada di bawah bisa terlihat. Ini contoh. Seperti ini. Nah, ketika kita melakukan masking dengan cara ini. Muncul masalah apabila dua foto yang kita gunakan memiliki eksposur yang berbeda. Di sini bisa terlihat ini tampak tidak natural. Nah, bagaimana caranya supaya kedua foto ini bisa digabungkan dan tampak natural? Nah, kita akan gunakan cara yang akan saya tunjukkan di sini. Kita file, script, lalu kita ke statistics. Ya, untuk stack mood-nya kita pilih yang maksimum. Lalu kita pilih filenya. Dua file ini. Ini akan kita gabungkan. Lalu kita tekan OK. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Photoshop di sini adalah dia akan menggabungkan kedua foto ini berdasarkan nilai eksposur yang lebih tinggi. Jadi, pada foto yang lebih gelap. Pada foto yang lebih gelap di sini. Kaligrafi Lee ini lebih terang dibandingkan area yang ada di sini. Sehingga ditampilkan seperti ini. Dan pada latar bangunan maupun pada orang di sini. Umumnya, foto yang di sini lebih terang dibandingkan yang di sini. Kecuali pada bagian jendela. Kita bisa lihat di sini. Orangnya akan sedikit transparan. Nah, tapi hal ini akan jauh lebih mudah untuk diperbaiki dibandingkan dengan menggunakan cara sebelumnya. Kita hanya perlu lakukan copy-paste layer yang mau kita tambahkan. Lalu kita gunakan masking di sini. Di layer yang merupakan foto gabungan. Kita gunakan brush untuk menghapus dan memunculkan piksel yang ada di bawah. Nah, keuntungan dari cara ini adalah kita tidak perlu akurat untuk melakukan brushing-nya. Cukup disapu-sapu, asal-asal seperti ini saja sudah cukup. Dan hasilnya akan tampak cukup rapi. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, ada bagian, bagian di sini. Kembang cahayanya tidak selebar foto yang aslinya, yang utama. Utama di sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena cahaya ini makin ke ujung, itu dia makin gelap. Sedangkan di latar yang kedua di sini, dia cukup terang. Sehingga ketika kembang cahayanya ini makin menjauh, dia akan termasking. Dan digantikan oleh gambar yang ada di layer ini. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan kembangnya lebih rapi? Kita bisa menggunakan, kita bisa membuat layer yang agak gelap ini, kita lebih terangkan. Dengan menggunakan curve adjustment. Kita buat dia lebih terang. Sehingga kembang cahayanya ini, meskipun ada di ujung, hasilnya dia akan tetap lebih terang daripada yang foto ini. Sehingga ketika kita gunakan teknik statistik yang tadi, nanti hasilnya akan, kembangnya akan lebih rapi. Lebih panjang. Saya kebetulan sudah menyimpan file ini, baru kita coba kembali, script, statistik, kita pilih maximum di sini. Dan kita gunakan, nah ini, saya akan gunakan file yang sudah diterangkan dengan curve. Kita tekan OK. Kita tunggu saja hasilnya. Nah, dari sini, kita lihat jelas ya, ukuran kembang cahayanya lebih panjang di sini, lebih menarik dibandingkan yang ini. Nah, untuk masalah orangnya, ini yang makin transparan, ini ya wajar saja. Karena kali ini background, apa, kali ini kombinasi layer yang ini, dia sudah menjadi lebih terang. Sehingga pada layer yang ini, otomatis akan berkurang. Nah, ketika digabungkan dengan metode statistik tersebut. Nah, untuk memunculkan ini, kita gunakan cara yang biasa lagi. Kita copy, taruh di bawah, kita masking ini, dan kita brush. Lagi-lagi, kita tidak perlu akurat. Nah, cukup masalah-salahan saja seperti ini, sudah cukup. Nah, brush saja. Nah, ini akan terlihat natural. Nah, sudah. Kita fixa. Ya, sudah. Nah, dengan memodifikasi sedikit salah satu layer yang berbeda eksposurnya, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari metode statistik yang kita gunakan. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Oh ya, jangan lupa sampai selesai. Ya. Dan, itu saja saya pikir untuk kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.